Menu pagi-pagi hari ini Apa bagusnya? Nenek, nenek, nenek Saya juga tahu kalau itu akan meletut Saya pernah naik praksi kan Biasanya kalau kita naik nggak bayar kan Turun yang bayar Kalau naik memang nggak bayar kan Saya 3 hari nggak turun-turun Kenapa? Biar nggak bayar Turun Pak, nggak, nggak bayar Nggak, asyik Jadi ikut tau Halo selamat pagi semuanya Semangat Semangat Bertemu lagi dengan saya Andra Taulani Dan juga Dan pada pagi hari ini Kita sudah kedatangan bintang tamu Bersama dengan Anda Mas Andre Mas Andre? Serius? Mak kita Hah, kembaran salah ya nih Apa-apa? Aduh Sudah lama nggak ketemu Iya, kan Anda taulani Ini Toli nih Ini dari komunitas klub Maltis Indonesia Oke Manofi Manofi dan Mas Andre Oke Saya baru tahu Maltis itu sejenis hewan anjing juga ya Terah anjing Terahnya anjing Kayak pudel gitu-gitu Itu masuk Pudel Pudel itu terah sendiri Maltis itu terah sendiri Apa yang anjing yang Kayak bulu-bulu gitu Pau-pau apa? Caw-cow 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 juga itu Salah satu terah dari anjing Soalnya jenis-jenis anjing Caw-cow Caw-cow-cow Oh kalau pudel kan ada warna-warna lain ya Warna pudel itu ada beberapa warna Kalau nggak salah ada lima warna Kalau malatis Putih Kenapa Mas milih Maltis sebagai Komunitas finiat peliharaan ini gitu Apa ngerawatnya lebih mudah Atau lebih Justru kalau ngomong rawatnya Maltis salah satu Susah Susah Karena warna putih Warna putih ya Oh iya Cepet kotor ya Cuma karakter Maltis ini Kalau menurut saya pribadi Itu Sangat dekat sekali dengan Ownernya Dan cenderung lebih manja Daripada beberapa anjing Terah yang lainnya Cul, lihat ini juga Apa Kalem gitu Iya, iya Ini kedinginan ya kamu Apa stress Jatuh Dia nggak berani loncat kan Nggak Nggak berani loncat Dia kayak Maltis Kayak pudel Itu yang terah-terah anjing Yang manjak-manjak gitu Cau-cau Itu bener-bener nih Ini yang ini namanya siapa? August 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 Yang ini Eh kedinginan bro Takut dia Takut dia Dia namanya Diamond 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 jangan takut sayang Takut jatuh dia ke bawah Oh yang buk, kesian Kamu siapa? Kok pake baju pesta? Iya, mau kondangan ya Mau kondangan? Oh gitu Makan permen karetnya ya Lucu banget muka-mukanya ya Ini klub Maltis ini sudah berapa lama Mas Andre bikin? Ini udah Ngomong sama diri sendiri ya Ini udah jalan hampir 4 tahun 3 tahun dulu ya Kalau Novi sendiri udah pelihara Maltis udah berapa lama? 7 tahun 7 tahun? 7 tahun baru bergabung di klub ini? Nggak Saya bergabung itu dari 3 tahun 2 tahun yang lalu Kalau udah berapa banyak di rumah pelihara? Sekarang tinggal 2 ini 2 ini Maltis Ini ada yang umurnya 7 tahun? Ini 7 tahun? Ini 7 tahun? Ini? 5 bulan Gedehan ini 5 bulannya? Ini anaknya ini Ini mamanya Ini malu Ini malu Malu masih muda banget dan anaknya Mak lu? Lu nggak salah Lebih gedehnya ya? Agak standar sih Lu lelaki Ini kan berkuat Maltis itu besarnya bisa sampai kemana sih? Kalau anjing itu Standar sih sekitar 4 kiloan 3,5 kiloan Ini sebenarnya kayak gini-gini udah dewasa ya? Ini udah dewasa? Ini kan emang standarnya kira-kira sebesar ini Udah berapa banyak Mas yang udah jadi anggota disana? Untuk anggotanya memang belum terlalu banyak Sekitar hampir 40-an ya Jakarta, Surabaya Jakarta, Surabaya Biasanya kegiatannya apa aja kalau di klub Kalau lagi kumpul? Kita kumpul lebih banyak kita mengedukasi Karena anggota kita banyak dari orang awam Bukan dari kalangan shio Yang kalangan shio hanya segelintir aja Nggak terlalu banyak Jadi lebih banyak orang awam Jadi mereka membutuhkan informasi Bagaimana sih merawat Maltis? Jadi mungkin mereka karena melihat Ini lucu bentuknya Akhirnya mereka mau pelihara Terus kemudian disitu minta informasi ya Karena biara Maltis itu kan Dia karena warna putihnya Terkesan akhirnya jadi jorok Nah mereka selalu pengen tahu bagaimana supaya Perawatnya Jadi banyak seperti itu Ini dikunci ke atas ini biar apa nih dia? Biar matanya nggak turut Nggak ketutup ya? Nggak ketutup Nggak ketutup Sudah gondrong kadang-kadang ketutup Mata-tanya gitu Oh ya Maltis itu Gondrong ke depan ya? Ya panjang Ini kayak gini udah cukur nih Dipotong Disk aja dipotong papikan Kalau kamu dikunci Kalau ini perawatannya Berarti harus kurang lebih Seminggu berapa kali nih Untuk saya ke salon Kalau saya Kebetulan Nggak pernah bawa ke salon Saya kerjain sendiri Sama ada staff juga Saya yang bantu di rumah Untuk yang Khususnya untuk anjing show Itu mandi sekitar Tiga kali Tiga hari sekali Tiga hari sekali Kalau yang non show Yang maksudnya yang bulu-bulu pendek Udah pendek kayak gitu Paling bisa sekitar seminggu Sampai sepuluh hari sekali Maksudnya show ini mereka bisa Bisa atraksi ya? Atraksi Show yang kita Biasa lakukan itu Show yang sifatnya Yang untuk anatomi Karakter dia sesuai dengan Standart yang sudah ditentukan Jadi kayak tampilannya Karena emang Ini kan lebih ke beauty ya Kalau anjing gitu ya Jadi lihat dari tampilannya Makanya kayak dipakein baju Dikuncir-kunci Suka dilatih main basketnya? Itu belum 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 Suka ada loh Ada Anjingnya gue main basket Ada nih nih Ini ada anjing yang jago banget Main bola basket Waduh Jadi ini ada video yang menunjukkan Kebolehan seekor anjing bermain bola basket Dengan majikannya Kita lihat tayangannya nih Wah saya sih Ih cukup banget Wow Keren Bisa kamu? Bisa kamu? Kalau kamu mau main basket Tanya dulu sama emak loh Mas Andris Emang senangnya dengan Tipe yang Maltis ini ya? Selain yang Maltis Ada yang lain? Atau ada anjing yang lain? Kalau saya sih ada beberapa trah ya Tapi yang memang Yang saya pelihara Paling banyak itu adalah Maltis Ada berapa banyak? 65 ekor 65 ekor? 65 ek Kaget saya Tuh tuh liat Tuh liat Kocak 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 Dan masuk terus lagi Hebat loh Keren banget Ini sih jago banget Ini sejenis anjing apa nih mas? Border collie Kayak border collie ya Iya Kayak ini ya Kayak wolf gitu ya Kalau gak border collie Ini Australian shepherd Ada beberapa sekolah Beberapa trainer Yang mengajarkan Untuk anjing Ada macam-macam sih Kayak gitu ya Tergantung kebutuhan Tergantung kebutuhan Ini kayak di Melbourne Juga ada nih ya Jadi sekolah anjing Dibuat disana Untuk menjadi anjing Pemandu terlatih Bagi tunanetra Oh oke Jadi sekolah ini Melatih anjing Sejak umur 8 minggu Dengan berbagai teknologi Canggih Untuk menjadi anjing Pemandu terlatih Untuk membangun sekolah Dan segala fasilitasnya Ini bisa menghabiskan Biaya 83 miliar Coba kita lihat tayangannya ya Anak-anak anjing lucu ini Adalah murid angkatan 2014 Di Seeing Eye Dogs Australia Seda Sejak berumur 8 minggu Mereka dilatih Menghadapi berbagai keadaan Sehingga nanti Mereka dapat menolong Orang yang tidak dapat melihat Menghabiskan biaya Lebih dari 200 juta rupiah Untuk menghasilkan Seekor anjing Pemandu terlatih Namun Anjing-anjing terlatih Memiliki kelebihan Daripada anjing Yang dipelihara di rumah Tempat pelatihan anjing ini Menghabiskan Hampir 83 miliar rupiah Untuk pembangunannya Tak heran Fasilitasnya lengkap Dan modern Mulai dari tempat bermain Kalam renang Komputer pendeteksi penyakit Dan pembersih kandang otomatis Selama pelatihan Anjing-anjing ini Akan dirawat oleh relawan Fasilitas ini dapat mencetak Anjing pemandu Hampir 3 kali lipat Lebih banyak setiap tahunnya Dari 43 Jadi sekitar 100 ekor Dengan 2 ribuan orang Dalam daftar tunggu Untuk mendapat anjing pemandu Di Australia Fasilitas baru ini Akan mengurangi Waktu menunggu Dari 2 tahun Menjadi 6 bulan saja Ini yang bisa membantu Orang buta Untuk menjalan Untuk melakukan kegiatan juga Ini anjing-anjingnya Suka di ini gak sih Ditaruh di Instagram Di social media Iket renama juga Pastikan Aduh Kucu banget Tapi masih bicara soal binatang Ini kita ngomongin soal kucing Ada kucing yang takut dicium Nah Kucing apa tuh Kucing kan biasanya Seneng banget ya Kalau disayang sama kaya jing Tapi kucing yang ini beda Dia keliatan takut banget Setiap mau dicium Sama majikannya Coba kita lihat Malu-malu kucing Malu-malu kucing ya Oh bener juga ya Eh 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 Tindur Jangan kan kucing Gua aja takut Gitu Kucingnya langsung mengkrep Jangan kan kucing ya Siapa aja yang disitu Di depan dia juga Pasti gitu Ya ampun Lucu banget Ini sebenarnya bukan kucing yang takut dia ya Emang semua kucing pasti takut sama dia Ini yang namanya malu-malu kucing kayak gitu Tapi kalau binatang sudah menjadi kesayangan Kalau masih ada yang meninggal Ada yang mati Pasti sedih banget ya Pasti kan kayak temen sendiri Ini juga nih ada kucing juga yang ditangisi Banyak orang saat meninggal Ini namanya Missy Merupakan salah satu kucing yang akhir-akhir ini Kisahnya Beredar luas di dunia maya Atau di internet ya Banyak orang yang mengaku Simpati dengan apa yang menimpan Missy Kucing ini berwarna coklat Ini milik Richard McCarnick Tinggal di Heaven Dia ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di belakang rumah pemiliknya Dia mengalami patah tulang rahang dan juga retak di tengkoraknya Dan semua giginya hilang jambung Kasian banget Selama 9 tahun lebih hobi Missy adalah nongkrong di halte bis Dia nongkrong di halte bis setempat Dia nunggu para penumpang ya Nunggu para penumpang Atas kepergian misi banyak orang yang meletakkan karangan bunga di halte bis Tempat misi suka nongkrong Ada juga beberapa ucapan selamat tinggal dan doa dari orang-orang untuk misi Bahkan teman-temannya juga datang yang suka nemenin dia nongkrong Melayat ya Melayat Tapi ini memang sangat pengharukan ya Maksudnya dihajar sama orang Sampai patah tulang Kasian Tapi binatang yang setia itu salah satunya anjing ya Anjing itu termasuk binatang yang setia dia Kayaknya dia ditinggal di satu jalan sama majikannya ya Sampai berapa lama Tetap di situ dia nungguin majikannya jemput lagi Kasian ya Hachiko Kasian banget itu Hachiko namanya ya Yang di Jepang dijadikan sebuah patung juga Karena dia nunggu setiap majikannya Padahal majikannya udah gak ada Kalau harga Malti sih yang dijual itu biasanya kisahannya berapa sih? Kalau kita ngomong pasaran Pasaran rata-rata yang pet itu averagenya sekitar limaan Tapi kalau yang udah baik, kualitas baik Itu di atas 8 biasanya Di atas 8 juta Tapi saat ini sih yang anakan-anakan lokal itu Masih di atas 8 tapi di bawah 20 Anakan lokal Tapi itu dengan kualitas baik ya Buat sahabat pagi yang mau coba untuk melihara Siapa tau ada yang punya Maltis juga ya Bisa langsung berbagi di komunitas ini ya Kemana nanti hubunginnya? Nanti bisa ke Facebook kita ada fanpage kita Club Maltis Indonesia Club Maltis Indonesia Atau kalau Sande yang mau hubungin bisa lewat email MaltisClubIndonesia at gmail.com Terima kasih ya Mas Andri 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 Maltis-Maltis juga ya kamu ya diamondnya Terima kasih ya Oke nanti kita balik lagi Kita akan kasih tau sama sahabat pagi Asal usul nama dan jumlah hari di bulan Februari Oh iya Februari kan? Nah Februari kan kadang-kadang spesial banget Ada tanggal 28, 29, gak ada 30 Itu ada asal usulnya Tapi nanti ya setelah yang berikut ini Tetap di pagi-pagi Terima kasih ya Sampai jumpa